Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi basis data Tentang pada hari ini kita akan membahas tentang model data Dicara tentang model data berarti kita akan melihat bagaimana Model masing-masing data Biasanya ada model relation, relational, kemudian ada network Data model lainnya yang akan kita bahas Baik, kalau kita lihat dari struktur basis data Ini pemakai awam, ini programmer aplikasi, ini pemakai mahir Ada administrasi basis data atau DBA, database administrator Kita lihat dari segi pemakai awam Pemakai awam, di sini ada untuk pemakai tentunya dia akan berhubungan dengan Dia akan menggunakan sebuah aplikasi atau program aplikasi Dari program aplikasi dia akan mengakses kode objek program aplikasi Kemudian dia akan berhubungan database manager, kemudian baru ke file manager, baru ke tabel data Kode pemakai mahir, dia akan melakukan query Dengan bahasa SQL, query processor, kemudian dia ke DML, bisa langsung ke database Bisa juga ke tabel data, dan kamus data Kalau DBA, database administrator, dia skema basis data, ke DDL compiler, ke kamus data Itu gambaran struktur dari basis data Sekarang kita ke data modelnya Data model adalah perangkat yang digunakan untuk menggambarkan data relationship, data semantik, dan data constraints Kalau dari data modelnya, pertama itu object based logical model Di dalamnya ada entity relationship model Kemudian object orientic model Kemudian semantik model, dan fungsional model Yang kedua itu record based logical model Ada relation model, ada network model, dan ada hierarchical model Misalnya dari tipenya ini ada entity, entity relationship, network, relational, hierarchy, dan object orientic Kita lihat satu persatu Data model adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data Atau database struktur Dalam memberikan gambaran tingkat abstraksi data atau data abstraction Data model juga menyekup sekumpulan operasi basic and user defined Yang dapat dilakukan terhadap data yang diimpun dalam basis data Operasi basic disediakan oleh sistem basis data Standarnya pasti ada insert, delete, update, dan retrieve User defined operation dibuat oleh perancang Contohnya operasi menghitung IPK mahasiswa IPK mahasiswa kan terdiri dari Ada kode NIM, kode dengan NIM mahasiswa Kemudian nilai mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C Kemudian baru IPK digabungkan kemudian menjadi IPK mahasiswa Data abstraction Adalah deskripsi mengenai struktur basis data yang mudah dimiliki oleh user Atau bisa juga mencakup detail dari penyimpanan data yang biasanya perlu dikatakan oleh perancang basis data Jadi ada tingkat abstraksi Selanjutnya database struktur Mencakup data tipe, tipe of name of string Relationship, customer has relationship with account, dan constraint Contoh ada batasan bahwa tidak bisa menjamin bahwa perseta IPK harus sudah mengambil KP1 Kemudian kategori model data High level or conceptual data model Konsep yang mudah dimengerti oleh end user Menggunakan konsep entities, attribute, dan relationship Kemudian entity representasi objek Dalam dunia nyata misalnya mahasiswa atau objek dalam konsep misalkan mahluk perangkasa Kemudian atribut representasi properti yang dimiliki oleh satu entitas Misalkan alamat atau gaji seorang karyawan Relationship, hubungan antara beberapa entitas Misalkan hubungan antara entitas pegawai dengan entitas Proyek adalah pelaksana proyek Nah dari high level or conceptual data model Konsep yang mudah dimengerti tadi Ada entities, attributes, dan relationship Nanti kita jelaskan masing-masing tadi sudah kita bahas Berarti di kategori model itu ada high level conceptual data model Ada entity, responsibility, object Kemudian ada attribute, dan relationship Kemudian kita bahas sesuatu model Relatable object merupakan himpunan data relasi yang menjelaskan Hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya Pertama entity relationship model Merupakan model menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi Bahwa dunia nyata terdiri objek-objek dasar yang mempunyai relasi antar objek tersebut Contoh entity relationship model Ini ada bank Di mana di bank ada customer Di customer itu ada nomor rekening Pastinya ada nama dan ada alamat Kemudian entity lainnya ada tabungan Tabungan itu pasti ada saldo, ada nomor rekening Dan attribute lainnya Berarti disini ada Nah sekarang Atribut lainnya di customer Contohnya ya ada ATM Nanti di ATM bisa adanya lagi Ada lagi Di customer ada ATM Kemudian Atau bisa jadi dari sini Ada ATM Di ATM ada nomor rekening Ada nama Ini adalah innya juga Jadi berhubungan Jadi ini Entity relationship model Contohnya kira-kira Kemudian contoh lain Di sini Contohnya Mahasiswa Di mahasiswa mempunyai NIM Ada nama Ada alamat Ini Buku pinjam Nomor buku Judul pengarang Nomor terbit Ini KP NPM Dan nama dan alamat Dia membuat Ini menyajikan Nah Yang di Tanda Tanda Persegi panjang ini Disebut dengan Entity Sedangkan Yang bulat ini Disebut dengan Adbut Dan kemudian Yang relationshipnya itu Adalah Yang tanda Semacam Tanda logikal Gini Contohnya di KAP Apakah KAP Membuat Untuk mahasiswa Kalau KAP Ke mahasiswa Berarti mahasiswa Dikimikin NPM Nama dan alamat Kalau P Menjanjikan buku Itu orang Pesan melihat Nama buku Judul pengarang Tahun terbit Dan penerbit Disini kelihatan Hubungannya Yang perlu Dilihat itu Kodenya ini Bahwa Yang sepersegi panjang Entity Yang bulat Atribut Dan Tersegi tiga Atau Relationship Kemudian Nomor dua Itu Semantic model Relasi Antara objek Dinyatakan dengan Kata-kata Atau semantik Contohnya Di Bank Bank Tabungan Customer Kemudian Sifulan Di dalam Tabungan Ada Nomor Rekening Dan ada Saldo Sifulan Nomor Rekening Dan ada Alamat Kalau Pengen ditambahin Lagi Seperti tadi Ada ATM Ada Nomor ATM Ada Nomor Rekening Nah Disini Dia menandakan Bahwa Tanda Panah Ini 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 Dan Ini Itu Menunjukkan Radanya Relasi Kalau Yang Tanda Panah Sini Seperti Ini Tidak Ada Tanda Runcing Itu Menunjukkan Atribut Kemudian Representational Atau Implementasi Dari Model Konsep Yang Dapat Dimelti Oleh Enduser Mengambarkan Organisasi Data Komputer Tanpa Detail Penyimpanan Dalam Komputer Kemudian Disebut juga Sebagai Record Based Data Model Karena Mempresentasikan Data Dalam Bentuk Record Struktur Konsep Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Skema Tradisional Komersial Database Relation Database Network Hierarchical Database Kemudian Yang ketiga Ada Tiga Jenis Model Database Record Pertama Relational Model Menjelaskan Hubungan Logik Antara Dalam Basis Data Dengan Menvisual Ke Dalam Tabel Yang Terdiri Dari Sejumlah Baris Dan Kolom Yang Menunjukkan Atribut Tertentu Contohnya Disini Ada Nomor Mahasiswa Ada Nama Ini Kode Mahasiswa Ini Fula Jumlah Kolom Disebut Dengan Degree Ata Dua Kemudian Baris Disebut Dengan Atribut Ini Baris Atribut Kemudian Tiap Baris Disebut Dengan Record Kemudian Banyak Baris Dalam Satu Tabel Disebut Dengan Cardinality Ini Jumlah Baris Kemudian Hierarchy Database Relational Ada Database Ada Skema Ada Tabel Satu Tabel Tabel Sampai Tabel Can N Di bawah Ada Fill Dan Record Kemudian Nah Ini Contoh Yang Column Ini Disebut Dengan Fill Ini Satu Column Disebut Dengan Fill Di Dalam Database Ada Database Ada File Ada Record Ada Fill Ada Carakter File Nah Kalau Database Yang Yang Paling Besarnya Kemudian Di Dalam Ada File Nah Itu Lihat Dalam Tabel Di Satu Tabel Itu Bagian Sini Ada Column Column Itu Disebut Dengan Fill Fill Data Fill Kemudian Kalau Yang Satu Baris Ini Disebut Dengan Record Kalau Karakter Ini Satu Misalkan Faiz Berarti F A F Satu Karakter Ini Satu Karakter Per Karakter Jadi Nanti Istilah-istilah Ini Akan Kepakai Jadi Mohon Diperhatikan Ada Fill Ada Record Ada Karakter Ada File Dan Data Contoh Lain Dari Data Relational Model Nah Sini Atribute Kode Nama Lokasi Ini Atribute Kemudian Ini Isinya Kemudian Untuk Menghubungkan Ini Tabel Relasi Pegawai Untuk Menghubungkannya Dengan Menggunakan Kunci Kode Div Kode Divisi Kemudian Contoh Yang Lain Contohnya Tabel Mahasiswa Disini Ada Tabel Tabel Mahasiswa Ada NIM Ada Nama Ada Alamat Ini Tabel Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS Tabel Nilai Berarti Untuk Dari Tabel Mahasiswa Ke Tabel Mata Kuliah Itu Dihubungkan Tidak Bisa Langsung Ini Tidak Ada Relasional Antara Tabel Mahasiswa Dan Tabel Mata Kuliah Nah Di tabel Nilai Ada Di tabel Nilai Itu Karena Di sini NIM Ada Mata Kuliah Berarti Tabel Mahasiswa Berhubungan Langsung Ke Tabel Nilai Untuk Bisa Mengambil Mata Kuliah Berarti Kode Mata Kuliah Di tabel Nilai Dihubungkan Ke Tabel Mata Kuliah Nah Di sini Atau Contoh Yang lainnya Yang Lebih Jelas Di sini Ada Pelajar Jadi Ada Pelajar ID Untuk Menghubungkan Ke Tabel Yang lain Dia Mengambil Tabel Yang Satunya Lagi Ini Tech Course Ini Course Ini Student Kira Kira Seperti Ini Kemudian Relation Model Simple Dan Elegant Database Adalah Kumpulan Dari Satu Atau Lebih Relasi Dimana Setiap Relasi Berupa Tabel Kolom Dan Baris Untungnya Tampilan Data Berbentuk Tabular Mudah Dimengerti Kemudian Tabilata Walaupun Query Yang Dianggap Cukup Rumit Nah Kita Lihat Vendor Relation DBMS Kalau Yang Berbayar Atau Proprietary Itu MyScale Server Access Oracle ADM DB2 Sysbase Kalau Yang Pernsos MyScale Postle SES Media DB SQL Lite Perbedaannya Adalah Kalau Anda Pengen Menggunakan Yang Diatas Ini Proprietary Berarti Anda Membeli Atau Membayar Lisensi Dari Produk Ini Kalau Yang Dibawah Itu Enggak Dia Gris Gratis Open Source Jadi Source Bisa Dibuka Kalau Ini Source Tertutup Jadi Kalau Nanti Bisa Anda Bandingkan Kemampuannya Seperti MySQL Kemampuannya Berapa Kemudian Postule Kemampuannya Bagaimana Jadi Ada Pilihan Contohnya Untuk Perusahaan Yang Menengah Kebawah Mungkin Bisa Pake MySQL Atau Postule SQL Yang Dimana Postule Kemampuan Penyimpanan Dan Lebih Besar Dari MySQL Jadi Bisa Denggunakan Sebagai Alternatif Karena Untuk Yang Diatas Proprietary Tentunya Harganya Cukup Lumayan Mahal Kemudian Menurut F-Code Memperkenalkan Model Relational Data Pada Saat Itu Sebagai Sistem Database Berdasarkan Dua Model Model Hierarki 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 Model Dan Model Jaringan Network Model Prototek Sistem Database Model Relational Dikambangkan Oleh IBM Dan UC Berkili Pada Pertengahan Tahun 1974 Kita Lihat Hierarki Hierarki Model Three Saktor Menjelaskan Tentang Hubungan Logik Antardata Dalam Basis Data Dalam Membentuk Hubungan Bertingkat Dimana Elemen Penyusun Disebut Dengan Node Yang Berupa Rinci Model Hierarkinya Yang Paling Atas Itu Namanya Root Ada Parent Ada Parent Ada Child Ada Live Ada Child Live 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 Ini Gambaran Kira-kira Model Hierarki Lalu Lalu Biasanya Sebut Three Structure Nah Ini Contohnya Dalam Contoh Lain Dari Three Structure Ini Contohnya KRS Jadi KRS Itu Badu Juga Mengambil Bata Kuliah SBD Dan Kuluh Sepulan SBD Dan SIM Ini Gambaran Dari Three Structure Atau Hierarki Model Contoh Yang Lain Contohnya Electronic Di Dalam Elektronik Itu Ada Televisi Ada Portable Electronic Di Televisi Ada Tube Ada LCD Ada Plasma Pilihannya Kemudian Di Elektronik Ada MP3 CD Plyer 2S Radio Bawahnya Ada Flash Itulah Gambaran Contoh Dari Hierarki Nah Kita Lihat Perbandingan Perbedaan Antara Hierarki Dan Relational Model Ini Hierarki Data Model Ini Relational Nah Di Model Untuk Menyimpan Data Hierarki Dia Menggunakan Model Yang Lama Yang Tidak Dibunakan Pada Saya Kalau Yang Relational Dia Lebih Flexible Dan Efficient Database Model Masih Banyak Dipakai Sampai Sekarang Dia Di Implementasikan Satu Satu Dan Satu Sampai N Kalau Ini Ditambahkan Satu Banding Satu Dan Satu N Dan Masih Dan Juga Di Implementasikan Untuk Banyak Relation Relasi Yang Banyak Nah Ini Beberapa Perbandingan Antara Hierarki Dan Data Model Kemudian Network Model Untuk Network Model Atau Flex Structure Hampir Sama Dengan Model Tadi Semikl Lupa Sehingga Cel Pasti Berada Lebih Rendah Dari Pada Parent Sebuah Cel Dapat Mempunyai Beberapa Parent Contohnya Ini SBD Calculus Same Badu Badu Kulan Sibadu Ngambil Matakulia SBD Dan Kopulus Kulan SBD Dan Simb Di Gambarannya Ada Parentive Maintenance Gate Flexible Pairment Spal Repair Joint Sail Track Sail Patching Ini Untuk Peralatan Contohnya Yaitu Gambaran Dari Network Model Nah Kita Lihat Perbandingannya Hierarki Versus Network Versus Database Model Dari Kaki Tadi Di Mode Hierarki Struktur Data Dianurgan Dalam Bentuk Tree Mirip Dengan Parent Char Relationship Di Network Database Model Dia Men 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 Untuk Multiple Record Untuk Menghubungkan Sesama Pengguna File Kemudian Di Database Model Dia Memanage Data Dalam Untuk Group Relation Atau Dalam Untuk Tabel Kemudian Hierarki Memanage Atau Memanage Data Dalam Tidak Sembilan Sektor Kalau Ini Dalam Menghasilkan Data Dalam Grafik Sektor Kalau Ini Dalam Data Dalam Tabel Yang Relational Kalau Hierarki Represent One Many Relation Kalau Di Dalam Network Dia Many To Many Relation Kalau Di Relational Dia Bisa Keduanya One To Many Dan Many To Many Relationship Kalau Kalau Di Hierarki Itu Dia Difficult To Access Data Agak Sulit Menghasil Data Kalau Di Network Mudah Dalam Menghasil Data Dan Relational Juga Mudah Untuk Menghasil Data Baik Sedangkan Di Hierarki Lex Flexible Kemudian Di Network Flexible Dan Relational Juga Dia Flexible Nah Itu Dulu Untuk Pertemuan Ketiga Ini Tentang Berbicara Tentang Model Data Kemudian Bisa Dipahami Kita Tunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh